Halo semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia di video kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara kita bisa melakukan blocking terhadap koneksi download atau koneksi yang mungkin dianggap berat dengan menggunakan Mikrotik Looter OS penasaran seperti apa detail dan cara konfigurasinya nanti? jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai akhir dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya nyalakan juga loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami di video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana kita bisa memprioritaskan sebuah traffic berdasarkan beban dari suatu koneksi nah di video kali ini nanti kita akan coba melakukan implementasi bagaimana jika apabila terdapat koneksi yang dianggap berat nantinya koneksi tersebut akan kita drop untuk implementasinya nanti kita akan coba menggunakan beberapa parameter yang ada di Firewall Filter terutama adalah parameter Connection Byte dan juga parameter Connection Rate dimana parameter Connection Byte ini merupakan parameter yang dapat digunakan untuk menghitung akumulasi besarnya traffic dalam sebuah koneksi sedangkan untuk parameter Connection Rate itu merupakan parameter yang digunakan untuk melakukan kalkulasi terhadap speed atau data rate dari suatu koneksi untuk contoh implementasinya disini sudah saya siapkan satu buah router yang terhubung ke internet itu melalui wireless melalui interface WLAN 1 dan untuk interface ether2 nya disini saya gunakan sebagai interface yang melayani jaringan lokal atau sebagai interface yang mengarah langsung ke laptop saya ini langsung saja kita coba remote router kita disini router saya sudah saya lengkapi dengan konfigurasi basic sehingga router saya disini sudah terhubung ke internet kita coba cek ping ke 888 dan disini ping ke 888 sudah replay begitu juga apabila kita ping dengan menggunakan nama domain seperti contohnya ping ke google.com disini ping ke google.com juga sudah replay dan kondisinya saat ini untuk jaringan lokalnya disini saya menggunakan segmen Network 192.168.2.0.24 jadi komunikasi dari laptop ke router itu nanti akan menggunakan IP address 192.168.2.0.24 nah di kasus saat ini kita akan coba implementasikan bagaimana cara pembuatan rule firewall filter agar nanti router kita ini bisa melakukan blocking terhadap koneksi yang nanti mungkin akan dianggap sebagai koneksi yang berat di jaringan kita sebagai contoh misalnya seperti koneksi download nah disini untuk cara pembuatan firewall nya kita bisa masuk ke menu IP kemudian disini kita bisa masuk ke submenu firewall pastikan disini kita berada di tab filter rule kemudian disini kita bisa tambahkan rule firewall filter yang baru nah untuk chain nya karena disini koneksi yang akan kita filter itu adalah koneksi dari jaringan lokal menuju ke internet yang berarti koneksi tersebut melewati router kita berarti disini untuk chain nya kita bisa menggunakan yang namanya chain forward kemudian disini nanti kita akan coba untuk menandai sebenarnya IP-IP mana saja yang nanti koneksi nya itu tergolong sebagai koneksi yang cukup berat berarti disini kita perlu menandai koneksi-koneksi yang berasal dari jaringan lokal kita agar kita bisa mengetahui apakah koneksi tersebut berasal dari segmen jaringan lokal kita atau bukan disini kita akan melakukan klasifikasi berdasarkan source address jadi disini untuk source address nya itu kita bisa isikan dengan segmen jaringan lokal kita sebagai contoh disini tadi saya menggunakan 192.168.2.0.24 biasanya dalam koneksi di jaringan apabila laptop kita melakukan akses terhadap service-service yang ada di internet seperti misalnya browsing atau seperti misalnya nanti melakukan download file protokol itu nanti mereka akan menggunakan protokol TCP ataupun protokol UDP jadi akan ada dua protokol yang digunakan karena disini kita tidak bisa memilih protokol lebih dari satu berarti nanti kita akan membuat rule ini sebanyak dua buah satu untuk TCP dan satunya lagi untuk UDP disini yang pertama yang akan kita pilih adalah yang protokol TCP dulu jadi untuk parameter protokol itu bisa kita ganti menggunakan protokol TCP selanjutnya kita akan menandai koneksi mana yang nanti akan dianggap berat itu dengan menggunakan dua buah parameter yaitu adalah parameter connection byte dan parameter connection read nah untuk mengaktifkan parameter connection byte dan parameter connection read ini kita bisa masuk ke tab advance kemudian apabila teman-teman perhatikan disini ada dua buah parameter yang namanya adalah connection byte dan juga connection read connection byte ini adalah besarnya akumulasi total traffic yang ada dari sebuah koneksi sedangkan untuk connection read ini merupakan data rate yang digunakan kecepatan internet yang digunakan itu seberapa besar nah disini mungkin sebelum nanti kita mengimplementasikan koneksi-koneksi mana yang dianggap berat dan koneksi-koneksi mana yang dianggap merupakan standar di jaringan kita itu nanti mungkin kita perlu melakukan riset terlebih dahulu di jaringan kita sebenarnya traffic-traffic yang normal atau traffic-traffic yang wajar yang biasa dipakai itu traffic-traffic seperti apa baru kemudian kita perlu melakukan kalkulasi biasanya dalam sekali akses traffic yang perlu disediakan di jaringan kita itu membutuhkan akumulasi total traffic seberapa besar misalnya anggaplah kita mungkin memiliki satu buah server yang ada di jaringan lokal kita yang server ini itu harus selalu diakses atau harus selalu dibuka oleh pegawai-pegawai atau staff-staff yang ada di kantor kita kita mungkin bisa melakukan terlebih dahulu kalkulasi sebenarnya setiap kali pegawai atau staff yang ada di kantor kita itu melakukan akses ke server yang ada di jaringan kita itu dia membutuhkan traffic seberapa besar nah sebagai contoh misalnya disini yang nanti akan kita anggap sebagai koneksi yang sudah tidak wajar atau koneksi yang cukup besar itu jika koneksinya sudah melebihi 50 MB jadi di connection bed ini kita bisa isikan 50 M sampai dengan 0 0 ini maksudnya adalah infinity atau tidak terbatas jadi apabila trafficnya itu nanti secara akumulasi sudah melebihi 50 MB maka nantinya connection bed ini akan dianggap cocok kemudian setelah dia melebihi 50 MB kita juga bisa melakukan filtering lagi koneksi mana yang dianggap berat dan koneksi mana yang tidak dianggap berat atau koneksi yang masih wajar itu dengan menggunakan yang namanya parameter connection rate parameter connection rate ini nanti digunakan untuk menandai traffic-traffic mana saja yang membutuhkan traffic data atau data rate yang cukup besar dari dalam sebuah range misalnya disini kita akan menandai bahwa koneksi yang dianggap cukup besar itu adalah koneksi yang menggunakan data rate atau kecepatan internet sebanyak 2 Mbps sampai 100 Mbps atau 1 Mbps sampai 100 Mbps itu kita anggap sebagai koneksi yang cukup berat maka disini di connection rate kita bisa isikan misalnya 1 Mbps sampai 100 Mbps kemudian apabila nanti ada klien di jaringan kita yang ternyata sudah melebihi batas 50 MB dan connection rate nya masih diantara 1 Mbps sampai 100 Mbps cara selanjutnya nanti kita harus menandai IP-IP sumbernya itu berapa saja jadi kita bisa masuk ke tab action kemudian action nya disini kita ubah dengan menggunakan action add source to address list address list nya disini bisa kita beri nama misalnya address list nya adalah koneksi berat kemudian disini bisa kita klik apply selanjutnya kita bisa membuat satu buah rule yang sama yang digunakan untuk menangkap koneksi dengan menggunakan traffic UDP jadi disini kita bisa copy aja biar lebih cepat selanjutnya kita ganti protokolnya yang tadinya itu TCP menggunakan protokol UDP kita ganti protokolnya menggunakan protokol UDP kemudian kita klik apply lalu klik ok nah sampai disini sebenarnya rule yang kita gunakan untuk menandai klien-klien mana yang menggunakan koneksi yang sudah dianggap tidak wajar kemudian disini langkah selanjutnya adalah kita melakukan filtering terhadap klien-klien yang sudah ditandai atau sudah masuk ke dalam address list koneksi berat tadi caranya kita tambahkan lagi satu buah rule firewall filter baru selanjutnya chain nya masih sama chain forward disini nanti kita akan menerapkan policy bahwa klien-klien yang melakukan koneksi download atau koneksi-koneksi yang cukup berat agar nanti dia bisa di cut atau koneksi nya bisa di block dari internet jadi kita bisa pilih chain nya itu merupakan chain forward selanjutnya kita masuk ke tab advance source address list nya kita isi dengan nama koneksi berat kemudian untuk action nya nanti kita bisa menggunakan action drop agar nanti seluruh koneksi atau seluruh traffic dari klien-klien yang terdaftar di address list koneksi berat yang menuju ke internet nantinya bisa di block oleh router kita kemudian disini bisa kita klik apply lalu selanjutnya kita bisa klik ok sampai disini pembuatan rule firewall filter nya sebenarnya sudah berhasil kita buat sekarang saatnya kita coba untuk melakukan pengetesan disini untuk melakukan pengetesan saya akan coba untuk mendownload file yang ukurannya cukup besar sebagai contoh mungkin disini saya akan mendownload file image dari Ubuntu Server kita buka ubuntu.com kemudian kita klik download kita klik get Ubuntu Server kita klik save dan disini ukuran file nya lumayan besar yaitu sekitar 1,4GB maka kita tunggu sampai traffic nya ini nanti mencapai kira-kira 50MB begitu dia nanti sekitar 50MB maka nanti di address list di router OS kita itu akan muncul IP dari laptop kita nah disini sudah muncul proses download nya sedang mencapai 47,7MB kemudian disini karena traffic nya itu sekitar 1,5MBps maka disini secara otomatis IP laptop saya itu didaftar di dalam address list yang namanya adalah koneksi berat nah setelah IP laptop saya ini masuk ke dalam daftar IP koneksi berat maka nantinya ketika laptop saya melakukan akses lagi ke internet rule drop ini nanti akan melakukan blocking terhadap koneksi internet saya kita coba membuka proses download nya sekarang disini kondisinya berhenti kita coba akses website lain misalnya YouTube nah disini terlihat saat saya mau membuka koneksi YouTube disini tidak berhasil terbuka dan kalau kita cek di bagian rule nomor 2 tadi yang rule drop tadi disini counter nya itu terus bertambah yang berarti rule firewall yang kita buat untuk melakukan blocking koneksi berat ini sudah berhasil kita terapkan nah sebenarnya untuk detail policy atau detail aturan seperti apa yang nanti akan diterapkan di jaringan itu nanti tergantung dengan kebijakan dari masing-masing administrator jaringannya sebagai contoh misalnya apabila nantinya klien yang melakukan akses terhadap koneksi yang berat itu akan di drop berdasarkan periode waktu tertentu maka nanti sebenarnya kita bisa juga memanfaatkan yang namanya parameter timeout di rule firewall filter yang digunakan untuk menambahkan source to address list jadi sebenarnya seberapa lama koneksi ini akan kita block itu sebenarnya juga bisa kita tentukan misalnya kita akan coba drop selama waktu 1 jam maka di rule yang digunakan untuk menambahkan address list tadi parameter timeout nya itu bisa kita isi dengan parameter 010000 atau selama 1 jam kita klik apply lalu kemudian klik ok maka nanti laptop yang melakukan koneksi berat itu dia akan di drop dari internet selama masa waktu 1 jam nah dengan rule atau polosai seperti ini nantinya kita sebenarnya bisa lebih mengoptimalkan lagi penggunaan resource-resource yang ada di jaringan kita terlebih apabila mungkin nanti resource yang ada di jaringan kita ini cukup terbatas sehingga apabila semua kliennya itu melakukan koneksi yang berat koneksi yang tidak wajar itu akan terlalu membebani resource-resource yang ada di jaringan kita sehingga kita bisa mengimplementasikan rule firewall seperti yang tadi sudah kita terapkan nah seperti itu tadi bagaimana proses pembuatan rule firewall filter untuk melakukan drop atau untuk melakukan block terhadap koneksi-koneksi atau terhadap klien-klien yang mengakses koneksi yang cukup berat sebelum kita tutup video ini saya ada beberapa pertanyaan nih buat teman-teman pertanyaan pertama adalah di rule firewall filter yang tadi kita buat itu kita memanfaatkan dua buah parameter yaitu adalah connection byte dan juga connection rate nah apa yang nantinya akan terjadi jika ternyata di router saya itu saya mematikan yang namanya connection tracking kemudian pertanyaan kedua adalah apa arti angka 0 pada parameter connection byte nah sekian video tutorial kali ini terimakasih sudah menyaksikan sampai akhir dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar jangan lupa klik like dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi bagi para pengguna mikrotik yang lain dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe dan juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update notifikasi info terbaru dari channel kami dan bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian perangkat router buat mikrotik jangan lupa langsung saja masuk ke Citraweb.com atau bisa juga melalui store-store kami di marketplace-marketplace yang ada di Indonesia dengan nama toko Citraweb terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat menikmati